Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal youtube Belajar Gino slash Linux Kali ini Saya akan menunjukkan Lanjutan dari video ke 31 Ini video ke 32 Lebih lanjut mengenal Nautilus File Manager Di video ke 31 kemarin Saya juga memperkenalkan Nautilus Hanya saja saya tidak Menyentuh bagian partisi Saya belum memperkenalkan tentang Bagaimana mengakses partisi Show hidden files Manipulasi data Dan Fitur-fitur yang lain Nah ini penting Sekarang saya tunjukkan langsung saja Yang pertama mengakses partisi Kita bandingkan Di windows itu Di sisi sebelah Kiri ini Di panel sebelah kiri Kita bisa melihat daftar partisi yang ada Secara langsung Dan kita bisa Lihat isinya langsung Sedalam bentuk Apa Pohon sejarah Nah selesilah Dari atas ke bawah gitu Tree istilahnya Pohon Pohon silsila Di Nautilus ini kita tidak melihatnya Dan Nautilus tidak sendirian Di Mac OS X Apple Mac OS X itu Tampilan Tampilan Sisi sebelah Kirinya juga seperti ini Tidak diperlihatkan Jadi memang sengaja disembunyikan Tampilan sistem Kalau di windows itu seperti C.2 Ya Itu disembunyikan Di dalam Apa Pendapatnya Mac Ya Disembunyikan Biar pengguna langsung hanya melihat Folder Home miliknya sendiri Ya itu Biar fokus Nah Sekarang gimana Kalau kita ingin mengakses partisi Caranya Ada disini loh Order location sini Diklik Kita bisa melihat Di dalam komputer kita Ada berapa Partisi Apa aja Nah Yang paling atas Ini Komputer ini Computer Ya Slash Ini adalah Partisi sistem kita Yang sedang kita jalankan ini loh Ya Itulah Yang milik kita Apabila di windows ini Bagaikan C.2 Nah ini yang di atas sendiri Ini kita lihat Klik Ini sistem kita Ini kita Saya perlihatkan aja Nah ini Sistem Ubuntu Home kita Home ini Adanya disini Ya Nah Sama dengan Home Ya Seperti itu ya Autor location Autor location Gimana mengakses partisi lain Contohnya Klik aja Ini partisi lain Ini Ya kita klik Terbuka Kita kembali lagi Klik yang ini Terbuka Nah sama kan Ini partisi OS lain Di satu komputer yang sama Saya multiboot Ya Jadi ini partisi OS lain Ini juga ubuntu Yang sedang anda lihat ini Folder-foldernya Ya Autor location Ini partisi yang ini Itu Kemudian Partisi yang ini Ya Dan partisi terakhir yang ini Ini partisi simpanan data Baik Gimana caranya Setelah mengakses Kita cabut Kita matikan Kita nonaktifkan Yaitu caranya dengan ini Tanda Unmount Atau eject Unmount 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 Ya Unmount Unmount Ya sudah Gitu aja Itu caranya Jadi Caranya Seperti itu Kita masuk Materi kedua Show hidden files Kita buka home Kita lihat Di Windows Di Windows Explorer itu Sistemnya Kita bisa Memperlihatkan Atau menyembunyikan file Disini juga bisa Sebenarnya di home ini Home kita Itu ada banyak sekali File tersembunyi Dan directory tersembunyi Yang Memang tidak diperlihatkan Seperti tadi konsepnya Tidak diperlihatkan kepada pengguna Supaya tidak kelihatan ruwet Nah Gimana caranya kita menampilkan Disini Tombol ini Ya sebentar Saya tunjukkan dulu versi Versi Nautil saya Nautil saya versinya 3.20.3 Ya mungkin Ada perbedaan Apabila versinya Berbeda Di komputer anda Klik di tombol Apa Kotak-kotak ini Show hidden files Kita bisa melihat Yang tadinya Tidak ada Yaitu ini 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 Ya Dan yang ini 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 Ya Ciri khasnya Ciri khas Berkas dan director Yang disembunyikan Itu selalu pada namanya Ada titik Di bagian depan Sendiri Dot Cacel Dot Combiz Dot Convic Ini apabila kita Sembunyikan lagi Show hidden files Kita hilangkan Nonaktif Semuanya akan Tersembunyikan kembali Kita klik lagi Dia akan tampil lagi Caranya biar cepat Gimana Ctrl H Ya Kita bisa langsung melihat Show hidden files Kemudian Ctrl H lagi Menyembunyikan Itu caranya Udah Sekarang Gunanya Folder desktop Nah Kita lihat Di antara 1 2 9 Folder disini Ini gak Begitu Folder Ini link Di antara Folder yang ada Di home Home kita ini Ada satu Folder yang Istimah Namanya Desktop Zero items Kita buka Folder is empty Apa fungsinya Ini Fungsinya Ini banyak Berguna Misal Saya pengen Mengakses Sebuah file Dengan cepat Silahkan Ini Ma.c Ctrl C Saya copy Saya paste Di dalam desktop Secara otomatis Di wallpaper Kita Di desktop Luar Itu File nya ada Disini Misalkan Saya katakanlah Nautilus ini Gak ada Gak aktif Kita lagi Pertama kali Buka Ubuntu Login Kita langsung Bisa mengakses Klik dua kali Nah ini Isinya gini Enak tau Kalau misalkan Kita pengen Yang lain Misalkan Pictures Gambar Misalnya Gambar Tabel Jadwal Kerja Ya Otomatis Dia akan Muncul Disini Dan bisa Diakses Langsung Setiap Kali Kita Login Nah Kayak gitu Baik Ini Salah satu Saja Salah satu Gunanya Guna yang lainnya Nah ini Tekan Control Slash Oh maaf Control L Control L Slash USR Share Application Enter Oh Ya Kurang huruf S Kita bisa Melihat disini Shortcut Shortcut dari Macam-macam Ini Ingin Shortcut Control C Control T Saya masukkan Desktop sini Control V Pink Skip Iconnya ada disini Nanti Gitu Jadi Saya coba sekarang Saya tutup dulu Ini Saya klik dua kali Apakah program Inkscape itu muncul Nah Muncul Jadi ini Prinsipnya seperti Windows Kita taruh Shortcut di depan Di Tampilan Wallpapernya ini Kalau kita klik dua kali Langsung Programnya muncul Ya sama kan Dengan di Windows Di Mac juga Begitu Ya Jadi Kenapa tidak Itu caranya Itu gunanya Folder Desktop Paham Anda bisa taruh Apapun Misalkan Desktop Dari User USR Share Applications Ini Kita masukkan ke Desktop Control V Shortcutnya muncul disini Enak Coba Muncul Ya 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 Gitu Nah Dan apabila Anda taruh disini Anda takut hilang Ya Cuma Taruh aja Kopiannya File yang asli Taruh di Tempat aslinya Yang disini kopiannya Atau Buat link Gitu aja Itu gunanya Itu gunanya Volter Desktop Sekarang saya hapus Dulu Nah Volter is empty Oke Kita sudah Ngerti tentang gunanya Volter Desktop Sekarang Konfigurasi Ya Contoh aja Saya kasih contoh Sekali lagi Versi saya adalah 3.20.3 Versi Nautilus Anda Mungkin di bawah ini Atau di atas ini Nomernya Gitu Di Versi saya Mengaturnya disini Klik menu files Preferences Ya Disini ada 4 Halaman preferences Masing-masing dengan Konfigurasinya sendiri Saya kasih contoh Sedikit aja Jadi Anda bisa lanjutkan sendiri Ini contoh yang Umum Yang bisa Anda langsung gunakan Di halaman pertama Halaman views Kita melihat list View Allow folders To be expanded Ya Kita bisa aktifkan ini Kita aktifkan Gak kerasa sekarang Saya matikan dulu Gimana kerasanya Disini Disini Kita buat Tampilnya list view Kayak gini Nah Saya perbesar dulu Kita lihat disini ada Sekitiga-sekitiga ini Apa ini Anda yang menggunakan Windows akan familiar Kita bisa klik Ya Kita bisa klik Kita bisa lihat isinya Dalam bentuk Tree Pohon Silsilah Kayak gini Tuh ini Ya Kita bisa Lihat Ya Kayak gini Gimana caranya Menonaktifkan Kembali lagi Bentar Masuk ke Preferences dulu Kemudian Pengaturan yang tadi Kita atur Kita matikan Ilang tuh Kemudian Kalau kita nyalakan lagi Ya Kayak gini Muncul Kalau kita matikan Ya Syaratnya ya Ini tadi Harus dalam bentuk list view Bukan icon view Icon view kan Gak kelihatan Mana tanda Panahnya Gitu Ya Itu Konfigurasinya Satu kali lagi Saya tambah Satu Preferences lagi Kita bisa Mematikan Thumbnails Thumbnails itu Adalah Ini loh Previewnya Apa Previewnya Setiap Icon file Yang ada disini Kalau kita klik do Saya kasih contoh Yang ini Ini kan Kelihatan semua Isinya Gambarnya Gimana kalau kita Pengen matikan Fitur ini Jadinya Gak usah pakai preview Tujuannya Biar rendeng Gak berat Kerja komputer Kita Kasih never Dia akan otomatis Berubah menjadi Icon biasa Seperti ini BNG Kalau formatnya BNG CPEG Kalau CPEG Kita nyalakan Kita matikan Itu caranya Kayak gitu Nah ini contoh aja Nanti Anda bisa Bermain-main sendiri Dengan ini Anda coba Sendiri Silahkan Nunggu Oke Itu aja ya Untuk konfigurasi Materi keempat Sekarang materi kelima Enam Dan tujuh Copy and paste Cut and paste Rename Ya Searching Langsung aja Copy paste Seperti tadi Ini ada file Ctrl C Masukkan ke desktop Folter desktop Kita buka Kemudian Paste Ctrl V Kayak gitu Jadi Klik kanan Copy Di home Kita bisa Diklik di area kosong Sini Klik kanan Paste Kayak gitu Ya Itu aja Copy paste yang Paling gampang Kemudian disini Selain itu Nautilus juga punya Fitur Klik kanan Move to Atau copy to Jadi sama seperti yang tadi Copy Atau cut Tapi Kita bisa meleh Ya Tujuan copy nya Manusilkan kesini Select Kita lihat Di videos ada gak Nah ada Ini hasilnya Kayak gitu Ya Atau move to Kita tunjukkan Saya tunjukkan dulu Cut Cut itu Ini di klik File nya Ctrl X Ctrl X Kemudian kita taruh Di Videos Ctrl V Ya Kita lihat Cut lagi Disini Oh udah hilang File nya Itulah cut Cut itu berarti Di move Pindahkan Sama dengan Move to Klik kanan Move to Dicut Ke Misal Kesini Videos Select Kita lihat Di videos Ada gak Oh ada Ya itu Itu fungsinya Jadi Apabila kita Males Mungkin Atau Gak punya Waktu Kita bisa Manfaatkan copy To ini Ngopi ke Folder tertentu Atau ke Directory yang lain Atau Ke Partisi Flash disk Dan yang lain Lain Gitu Ya itu aja ya Ini Ini sekarang Rename Rename Gimana caranya Rename Saya kasih contoh Ini music Bisa kita Rename F2 Ya Bentar Kita tekan F2 Kita tekan Escape F2 Untuk menyalakan Rename Escape Untuk membatalkan F2 Kita ganti Audio Enter Ya dia berubah jadi audio F2 lagi Music Ya kembali lagi Gitu Itu caranya Itu cara Rename Untuk file sama juga Ini tekan F2 Kita bisa ganti Data Namanya Kita tekan Enter Ya Kita kembalikan F2 Ma Enter Seperti itu Kita bisa Klik kanan Juga Rename Sama juga Rename F2 Rename Rename Ya Enter Tekan F2 Ma Enter Ya Seperti itu Searching Searching ini Luar biasa Di Nautilus ini Benar-benar Memudahkan Saya berbesar ya Searching itu Ctrl F Ya Kita akan melihat Sebuah Bar Search bar Seperti ini Seperti di google Ya Kita ketik Namanya aja Nama filenya Misal Logo Nah Kayak gini Kita langsung Bisa mendapatkan Hasilnya Dengan cepat Memang cepat banget Searchingnya Nautilus ini Kita juga bisa cari Misalkan PNG Jadi kita cari gambar Semua yang mengandung PNG File yang mengandung Nama PNG Itu akan ditampilkan Disini Ya Searching Itu Kita bisa cari PDF Oh maaf Maaf Kalau ada Ya PDF Itu ODT Kayak gini Ya Kemudian Selain itu Yang namanya Nautilus ini punya fitur Yang Lebih Ya Ini Sekali lagi saya tunjukkan 3.20.3 Ini versi saya Mungkin punya anda beda Klik disini Kita bisa pilih Waktunya Atau berdasarkan Wujudnya Ya Waktu Pilih Pilih Waktu Misal File yang dibuat Satu hari lalu Bisa Klik Nah Ini Yang Termasuk Akan Ditaruh disini Satu hari lalu Saya coba Ini Ini yang satu hari lalu Ini ya File-file saya Oke Sekarang Saya ganti Minggu lalu Misal Ya Kasih Format Dokumen Nah Kayak gini Oh Ya Ya Ini Kayak gitu Caranya Oke Ini Filtering Jadi kayak Di Google Gitu Kita bisa Apa Menentukan Sebenarnya Modified Ini Last month Ya Kayak gini Oke Kita matikan Documents Kita matikan Kayak gitu Cara Pencariannya Kemudian Kita juga bisa Ganti Ya Tampilannya ini Di bagian When Bagian kapan Kita bisa ganti Tampilan Kalender kayak gini Kita bisa tentukan Oh tanggal 1 Desember Gak ada DT Nah Tanggal 2 Desember Gak ada Tanggal 3 Tanggal 4 Tanggal 5 Tanggal 6 Tanggal 7 Tanggal 8 Nah Ada Kayak gini Kita bisa cari Dengan sangat gampang Ini sangat memudahkan Dan ini Belum tentu ada Di file manager yang lain Ya Ini Anda layak Untuk mencobanya Nah Bagian Salah satu fitur Yang paling menarik Dari Nautilus Ya ini Searching Top Oke Sekarang kita matikan Searching nya Tekan escape Searching Refresh Refresh ini F5 Itu loh Jadi apa Bila mungkin Kita buka Dua Nautilus Gini Satu Kita Foldernya home Sama Satunya juga Folder home Di satu tempat Kita Paste file Sebuah Perkas Yang di Satunya Di jendela Satunya Belum terlihat Karena belum Direfresh Jendela satunya Ini kita tekan F5 Gitu Itu refresh Apabila Suatu halaman web Diperbarui Oleh Admin Tapi oleh pengguna Belum kelihatan Perubahannya Tekan F5 Sama seperti itu Oke Sekarang kita masuk ke bagian Compress Compress ini Di Windows Di Windows Contohnya Kita kenal Ada Winzip Program Winzip Harus di install dulu Setelah Windows di install Di install Kemudian Winzip nya di install Atau Winrar Ya Itu semuanya Pro-battery software Non-free Harus di install dulu Juga Sebelum digunakan Tapi disini Inautilus Di Ubuntu ini Sekali kita install Kita sudah dapat Misal Saya kasih contoh Ini Saya pilih satu Klik kanan Compress Kita bisa pilih Format data 7zip .gz .iso .lznma .tar Kita bisa pilih .zip Ini yang paling umum .xz Misal Saya pilih yang .tar.gz Saya pilih Create Oke Close Di sini akan terbentuk Sebuah file Compressi Ya Kompressi dari file yang ini Kita bisa buka Isinya adalah Mat.c Yang ini Nah itu Kalau di Windows Misalkan Saya kasih contoh ya Klik kanan Compress Kita bisa pilih Kita bisa pilih Oh maaf Compress Kita bisa pilih .zip Nah ini bisa dibuka Di sistem operasi apapun .zip ini Create Close Mat.c Nah itu Tinggal kita kirim Ke orang yang membutuhkannya Kita shift Del Bagaimana kalau kita Pengen Compress Banyak file Persamaan Pilih dulu Ya tekan tombol Shift Pilih 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 Dan pilih 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 Klik kanan Compress Kita bisa pilih Namanya Misalkan Nama Saya .zip Atau yang lain Misalkan saya suka .tar.exe Ini saya seneng Create Ya Nama saya Created Successful Close Ya Langsung terbentuk Disini Oke Ini ukurannya Semua berapa ini 95 kilobit Hasil di compress 35 kilobit Ya di compress Kita lihat Kita buka Nah ini disini Itu Itu caranya Compress Sekarang Compress Saya anggap Anda sudah paham Gampang kan Caranya klik kanan Gitu aja Enak Nah kemudian Extract Extract ini kebalikannya Compress Compress itu Memasukkan file-file Kedalam sebuah File baru Yang ukurannya Diperkecil Nah sekarang Kita klik kanan Extract Kita bisa Extract Extract here Ya Close Maka Nama saya Tadi Itu langsung Di Extract disini Di tempat yang sama Oke Kalau kita Tidak kelihatan Ini tadi Tadi ya Copy Ctrl T Ctrl L Slash TMP Ya Saya paste disini Nama saya Dotar.gz Klik kanan Extract here Close Nama saya Nah ini File-nya disini Kayak gitu caranya Sama aja Nanti kalau Anda punya Dot zip juga Klik kanan Extract here Atau Klik kanan Open with Archive Manager Kemudian kita Pilih Extract Nah kita Pilih tempatnya Gitu Itu caranya Oke Itu aja Saya anggap ini Sekarang properties Nah ini penting Kita bisa Lihat properties Dari sebuah file Misalkan ini PNG ini Klik kanan Properties Nah ini Propertinya Seperti di Windows juga Atau di Vinder Di Mac mungkin Klik kanan Properties Kita bisa melihat Ini Tanggal Metadata Tanggalnya Dimodifikasi Kapan Diakses Kapan Tipenya Apa Ukurannya Berapa Namanya Apa Kita bisa Rinim disini Juga Izin Nah ini Permission Kita bisa Ganti Perizinannya Ini Khas ini Hanya Unix Dan Unix Like Yang seperti Ini Kalau Di Windows Kita gak Temukan Perizinan Seperti ini Owner Group Ouders Kemudian Open with Kita bisa ganti Asosiasi File Misalkan PNG ini Aslinya Dibuka Pake software Kita ganti Pengen 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 Pake software Lain Misalkan Ini Tinggal Klik Set as Default Gitu Aja Kemudian Keterangan Properties Spesial Tentang Image Itu sendiri Kita bisa Lihat Sama Juga Kita Pengen Lihat Klik Kanan Di Folder Klik Kanan Properties Kita bisa Tahu Total Ukurannya Sekian Seperti itu Juga Dan yang Banyak Lain Tool Misalkan Klik Kanan Properties Berapa Ukurannya 1,6 Giga Seperti itu Sekarang FTP Ini Fitur Saya Perlihatkan Pake Firefox Dulu Fitur Berikutnya FTP Ini Canggih Saya Perlihatkan Dulu FTP Saya nyalakan Internet Protokoll Protokoll FTP Server Ini FTP Juga FTP Server Saya Pakai Yang Ini Lihat Protokol Adalah FTP Titik 2 FTP Protokol Bukan HTTP Ini Saya Copy Alamat Ini Lihat Disini Kita Disediakan Sebuah Server Ubuntu Release Isinya Ubuntu Semua Server Isinya File File Dan Direktory Kita Bisa Bebas Mengakses Apa Fungsinya Apa Hubungannya Sama Nautilus Kita Lihat Aja Ini Diminimize Sekarang Kita Buka Nautilus Ctrl L Kita Paste Ctrl V Alamat Itu Tadi FTP Kita Langsung Tekan Enter Nanti Kita Ditanya Masukkan Password Dari FTP Ini Kita Pilih Terkoneksi Sebagai Apa Anonymous Atau Registered User Karena Kita Tidak Punya Akun Di Anonymous Saja Connect Kita Lihat Apa Yang Bisa Dia Tampilkan Ini Dengan Catatan Internet Nyala Atau Jaringannya Nyala Ke FTP Tersebut Ya Ini Kita Bisa Langsung Copy File Misalkan Ini Apa Ini Sini Kita Bisa Browsing Server Orang Asalkan Kita Punya Izin Masuk Kesana Ini Misalkan ISO 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 Ya Sudah Copy Masuk Download Sini Ctrl V Ya Atau Kalau Ini Apa Namanya Ini Link Kayaknya Ini Bukan Filenya Asli Klik Dua Kali Aja Ya Replace Dan Let's Maksudnya Kesini Nih Nah ya, nah ini, dia download ini Ya, kayak gitulah, berarti caranya ini bukan copy ya Di track Kita nunggu koneksinya ini Oh iya iya Ya, pokoknya anda tahu caranya lah Kopinya kayak gitu Dia otomatis akan melakukan transfer apabila internetnya mencukupi Ya, gitu Itu contohnya Oke, saya matikan vervok Ya Itu tadi Memutuskan jaringan Yang kita tuju Ini, unmount ini tadi Di ftpnetspace.net.au ini Kita matikan Ya, otomatis kita disconnect Kayak gitu Oke Tentang shortcuts Oke, ini yang terakhir Shortcuts ini Di sini Files Keyboard shortcuts Kita bisa melihat Daftar shortcuts yang ada Yang dimiliki oleh Nautilus Kita bisa pelajari Oke Itu Dari saya Materi untuk Video 32 ini Lebih lanjut mengenal Nautilus Anda bebas Untuk Menggunakan Mempelajari Mendistribusikan Memodifikasi video ini Asalkan lisensinya tetap sama Bebas Boleh distribusi secara berbayar Ataupun gratis Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati